bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak An Sumiarsa SPD disini akan menjelaskan tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mata pelajaran ini ditujukan untuk kelas 11 OTKP 1 dan kelas 11 OTKP 2 nah di bab 1 kita akan mempelajari tentang sikap dan perilaku wirausaha disini ada tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat yang pertama yaitu memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan yang kedua memahami sikap dan perilaku wirausaha dan yang ketiga menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha mohon maaf ini ada kepotong sedikit disini saya membuat peta konsep untuk di bab ini dimana kita tonton bareng-bareng disini ada sikap dan perilaku ini dalam konsep kewirausahaan sikap dan perilaku yaitu berarti perilaku si wirausahawan tersebut yang pertama itu perilaku prestatif atau yang menunjuknya kepada prestasi yang pertama dalam perilaku prestatif itu pasti ada yang dinamakan kerja namanya wirausaha pasti ada kerjanya disini macam-macam kerjanya agar usaha kita wirausaha yang kita garap itu semakin maju atau prospeknya semakin bagus dan bisa bersaing dengan orang lain yang pertama yang harus kalian kerjakan yaitu dengan kerja cerdas kerja cerdas kerja cerdas disini kalian bikin strategi strategi apa saja agar usaha kalian bisa bersaing dengan usaha usaha orang lain bagaimana usaha kalian bisa mengalahkan usaha orang lain yang kalau misalkan dalam tahapan masih salah satu produknya sama yang kedua yaitu kerja ikhlas sini dalam agama pun mengajarkan kita itu kerja harus ikhlas serahkan semuanya kepada Allah dan insya Allah kalau kita ikhlas Allah pun akan memberi ganjaran yang berlipat ganda untuk kita amin ya Allah ya robal alami yang ketiga kerja keras tentu ini sangat dibutuhkan untuk seorang wira usahawan sangat dibutuhkan kerja keras baik itu sistem promosi membuat membuat suatu strategi strategi melobi lobi dengan perusahaan lain dengan rekan bisnis yang lain disini diperlukan kerja keras yang terakhir itu kerja tuntas satu pekerjaan mulai kerjakan dan terakhir tuntaskan jangan sampai satu pekerjaan sudah dimulai sudah dikerjakan tetapi tidak tuntas itu kesalahan yang besar untuk pelaku wira usahawan keempat kerja jenis-jenis kerja disini yaitu merupakan karakter wira usaha disini karakter wira usaha ada empat yang ditujukan untuk disini berlaku prestasi prestatif tujuannya untuk prestasi lanjut pendahuluannya pengertian wira usaha secara etimologi kata wira usaha ini dibagi atau dipenggal menjadi dua yaitu pertama wira dan yang keduanya usaha wira wira yaitu pejuang pahlawan manusia unggul teladan berbudiluhur gagah berani dan berwatak agung penggalan penggalan yang kedua kita akan membahas tentang usaha 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 yaitu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan usaha yaitu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan nah dapat kita kita tarik kesimpulan bahwa secara etimologis atau harbiah wira usaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan silahkan kalian untuk membuat definisi menurut pemahaman kalian masing-masing dilihat dari kata wira dan dilihat juga kata usaha yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian wira usaha menurut para ahli ahli yang pertama yaitu Samsudin Suryana menurut Samsudin Suryana wira usaha yaitu seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri berorientasi pada tugas dan hasil pengambil resiko yang wajar kepemimpinan yang lugas kreatif menghasilkan inovasi serta berorientasi pada masa depan itu menurut Samsudin Suryana silahkan ntar di akhir video untuk absen kalian ketik komen dan kemudian ntar tugasnya saya jelaskan di akhir yang kedua pengertian wira usaha menurut pra wira kusumo wira usaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan merangu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup itu menurut pra wira kusumo menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Joseph Scampeter wira usaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru adapun sesuatu yang baru tersebut bisa dalam bentuk yang pertama sesuatu yang barunya itu yaitu ada produk yang baru dikenalkan yang kedua ada metode produksi baru yang ketiga dibukanya pasar yang baru yang keempat diperolehnya sumber pasokan baru dari komponen yang baru dan yang kelima yang terakhir yaitu dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan disini menurut Joseph jadi intinya disini kita lihat ada kata inovator atau sebagai orang yang melakukan inovasi inovasi tersebut pengertiannya yaitu barang yang ada bagaimana dibikin barang baru yang lebih bermanfaat atau lebih menarik maka disini ada produk yang baru selalu baru selalu ada inovasi menurut Joseph Scampeter yang selanjutnya yaitu karakteristik wira usaha wira usahawan yaitu wira usahawan adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung risiko seperti kerugian jelas tentu sebagai wira usahawan yang optimis yang baik pasti dia akan menanggung seberapa besar risiko kerugiannya disini kalian dituntut misalkan kalian sudah berminat menjadi wira usahawan jangan lupa kalian itu harus berani menanggung risiko salah satu risikonya yaitu rugi besar wira usaha itu untungnya untung besar ruginya pun rugi besar bagaimana kalian mempunyai strategi bagaimana wira usaha kalian punya strategi harus untung untung dan untung tanpa mengalami kerugian yang selanjutnya karakteristik wira usaha agar sukses berarti ini kiat-kiat wira usahawan agar wira usaha yang ia jalankan bisa sukses yang pertama itu kreatif kreatif disini adalah kemampuan seseorang yang harus dimiliki menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda kreatif kreatif itu bagaimana menciptakan suatu barang yang tadinya tidak ada menjadi ada itu yang dinamakan kreatif yang kedua seorang wira usahawan itu harus inovatif inovatif yaitu proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa inovatif itu kita melakukan inovasi bagaimana barang yang ada kita buat baru lagi yang lebih bermanfaat dan lebih menarik untuk kita jual atau kita promosikan ke umum ke pasar yang ketiga seorang wira usahawan harus punya sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko tentunya dengan perhitungan yang cermat harus diperhitungkan berani memperhatikan untung berani memperhitungkan rugi dan harus berani memperhitungkan resiko apa saja yang akan dia terima yang keempat harus punya jiwa pemimpinan seorang wira usaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan yaitu berarti tujuannya seorang wira usaha yaitu menjadi wira usahawan yang sukses disini seorang wira usaha dituntut untuk memiliki sifat kepemimpinan agar bisa mengatur dan mengelola perusahaannya yang selanjutnya tentunya disini hal yang sangat mendasar sekali yang selanjutnya mampu berkomunikasi seorang wira usaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal atau kepada karyawan yang ia pimpin maupun secara eksternal kepada mitra usaha yang dia jalin harus pandai berkomunikasi bernegosiasi ber ngelobi ke perusahaan perusahaan lain agar bisa diajak kerjasama termasuk berkomunikasi dengan karyawan yang dia pimpin yang selanjutnya yaitu kerjasama kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya itu artinya dia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama itu yang selanjutnya seorang wira usahawan harus mandiri mempunyai sifat mandiri mandiri disini yaitu pribadinya harus mandiri dan menggantungkan masa depannya tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain itulah sifat mandiri yang selanjutnya setelah mandiri seorang wira usahawan harus memiliki kepercayaan diri kemampuan diri itu sangat penting rasa percaya diri ini yang menyebabkan ia mantap dalam melangkah mewujudkan impiannya itulah sifat percaya diri harus percaya bahwa saya akan sukses bahwa bisnis saya akan lancar bahwa bisnis saya akan mampu bersaing di skala nasional ataupun internasional bersaing tidak hanya di dalam negeri kita harus bisa bersaing di mancanegara juga yang selanjutnya seorang wira usahawan harus mempunyai sifat jujur jujur merupakan akar dari semua karakter seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang bila tidak memiliki kejujuran maka semuanya akan sirna sebagai landasan dasar sebagai wira usahawan itu harus memiliki sifat yang jujur yang terakhir sifat wira usahawan agar sukses yaitu harus memiliki sifat pantang menyerah disini pantang menyerah penting terutama saat menghadapi resiko kegagalan bahwa seorang wira usahawan jangan memikirkan bahwa saya jangan terlalu optimis jangan juga pesimis disini kalian dituntut jangan ada harus pantang menyerah apabila gagal bangkit lagi gagal bangkit lagi jangan gagal langsung menyerah gagal coba lagi coba lagi bahwa di dalam wira usahawan wira usahawan ini banyak liku-liku yang dihadapi oleh seorang wira usahawan kegagalan satu kegagalan berikutnya gagal bangkit lagi gagal bangkit lagi itulah fensif wira usahawan yang terakhir pantang menyerah itu untuk materi pertama di pelajaran pkk untuk kelas 11 otkp1 dan kelas 11 otkp2 kemudian yang terakhir yaitu tugasnya silahkan kalian untuk absen itu bisa komen di video ini untuk absennya silahkan ketik nama dan kelas di kolom komentar kemudian untuk tugas juga silahkan isi di kolom komentar formatnya pertama misalkan contoh saya Andi dari kelas 11 otkp tugas yang pertama membuat pengertian wira usaha menurut pendapat masing-masing jadi silahkan komen apa pengertian wira usaha menurut pendapat kamu sendiri jangan pendapat orang lain tadi sudah dijelaskan apa itu wira usaha ada beberapa penggal wira usaha itu apa wira apa usaha apa sudah dijelaskan bahkan ditambahkan oleh pendapat akhli yang kedua tugasnya yaitu jika kalian menjadi wira usahawan dengan modal pas-pasan bagaimana strategi yang akan kalian gunakan agar usaha kalian bisa bersaing dengan orang lain yang bermodal besar disini saya umpamakan kalian sedang merintis merintis suatu usaha dengan modal pas-pasan karena banyak saingan di luar sana nah bagaimana kalian menyiapkan strategi strategi usaha kalian agar bisa bersaing dengan orang yang bermodal besar silahkan analisis oleh kalian strateginya bagaimana kayak mungkin itu saja untuk materi pertemuan pertama di tahun pelajaran 2020 2021 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh